Ayahnya Abu Bakar sendiri, maka Rasulullah kemudian katakan Ya Aba Bakri, mahai Abu Bakar, engkau aku undang kemarin bukan untuk mengukul Bukan untuk menghakimi, tapi dia kurang ajar ya Rasulullah Dia berani berkata yang tidak hormat kepadamu, enggak apa, jangan begitu Jadi, bagaimana Rasulullah berlaku dengan istri Ini hak istri diperlakukan dengan baik Hak istri diperlakukan dengan baik Dan Allah berfirman di dalam surat paqarah Dan bagi istri-istri mislul ladhi ada pahala yang sama Bagi para suami, ya Bagi para istri ada pahala yang sama Ya bagi suami alihina atas istri Ada hak yang sama maksudnya Ya bagi suami ada hak yang sama atas istri Bil ma'ruf Dengan cara yang baik Yang dimaksud sama ini bukan kestaraan gender secara keseluruhan Bukan Ya Emang ya laki-laki dan perempuan Berbeda dari fisiknya saja berbeda Maka Allah juga memberikan aturan-aturan yang berbeda Ya, diantaranya Nanti wali reja Bala ihina darodah Bagi laki-laki atas istri Ada satu derajat yang lebih Ya, ada satu derajat yang lebih Dikarenakan Dalam hukum Islam Laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri Dan istri tidak berkewajiban menafkahi keluarga Kalaupun istri bekerja Dan rata membantu suami Tapi itu bukan kewajiban baginya Pertama Yang kedua Ketika menikah Maka suami yang memberikan mahar kepada istri Bukan istri yang memberikan mahar kepada suami Apabila ada di satu daerah Yang kemudian adatnya berbeda Oh, itu di sana Yang memberikan mahar justru ke perempuan Kepada laki-laki Bukan Al-Quran-nya yang kemudian harus dilupa Tapi adat tersebut yang harus mengikuti Al-Quran Al-Quran Adat yang harus mengikuti Al-Quran Bukan Al-Quran Yang harus mengikuti adat Di laki-laki dan perempuan Allah bikin hukum yang sama Allah bikin masing-masing ada hak dan kewajiban Tetapi, sederhana-sederhana Ada satu yang melebihi Ya, laki-laki dari perempuan Yaitu Dengan disebabkan laki-laki memberikan nafkah kepada istri Laki-laki yang memberikan mahar ketika menikah Maka Istri wajib taat kepada suami Sementara suami tidak wajib taat kepada Itu Satu Jadi, kewajiban istri kepada suami Sebenarnya cuma satu Tokat Istri gak wajib masakin suami Istri gak wajib cuciin baju suami Istri tidak wajib menyusui anak-anaknya Istri tidak wajib mengerjakan rumah tangga Kewajiban istri kepada suami cuma Satu Tokat Kalau suami suruh nyuci Dan nyuci Kalau suami suruh nge-peh Kalau suami suruh masak Ya masak Itu namanya tok Tokat Wah, itu masak mana aja Beda Beda, sederhana Gimana bedanya Ketika istri melakukan itu Dengan dasar tokat Dengan dasar Oh, ini kewajiban saya Maka itu akan berlimpah pahala Dalam hadis tadi akan diterangkan Ya, ketika perempuan masak Nasi, kalau di Indonesia Ya, dua liter Sejumlah beras yang dia masak Pahala Didapatkan itu Oh, satu liter berapa beras Tidak pernah ngitungin juga Tidak pernah ngitungin Dua liter berapa beras Tidak pernah ngitungin Sebanyak beras yang dimasak Sebanyak itu pahala yang didapatkan Makanya rugi Kalau istri yang Ya, masak Pembantu Yang membantu Minimal nasi di ayam masak Terserah pembantu Minimal nasi di ayam masak Agar kebaikan-kebaikan yang baik Dari putiran-putiran beras yang dimasak Ya, jadi bagian mahal Ketika dia mencucikan pakaian Maka setiap uang Benang yang ada di baju kita Di kain kita Di celana kita Di pakaian kita Kebaikan Akan didapatkan oleh seorang isi Nah, itu kalau dia taat Kalau dia Melakukannya atas dasar itu Tapi kalau enggak taat Enggak jadi ibarat Kerja sambil Ngedumel Sambil Momen Di situ Barang-barang kajian kita Akan kita lagi Kali bulan Yang akan datang Ya, sampai Ruhi'ah Al-Nabi SAW Sebelum Ditutup dengan doa Dan kalau ada hal-hal Yang perlu dikisikusan Dan dipertanyakan Kami bersyukur Assalamualaikum 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 Seperti yang Pak Ustaz Miran tadi Yang di awal itu Kita memandang Wanita Sekali tidak apa-apa Yang berikutnya Kita berusaha Kehidupan kita Seharian sekarang Di zaman Kita naik Kendaraan Umum Di kantor Mungkin di mall Di Kehidupan kita Sehari-hari lah Selalu berhadapan Dengan wanita Bagaimana Menyikapi seperti itu Apa kita Bikin dosa terus Apakah kita Pakai kacamata Kudang Misalnya Tapi kembali Kepada Kita Kembali Kepada Yang kita Tadi yang kita Kata Untuk Mempandang Yang pertama Tapi bukan Pandang Yang kedua Yang kedua Yang kedua akan Menjadi dosa Tapi bukan Juga kemudian Kalau begitu Jangan kita Pindah-pindah Terus saja Biar jadi Pertama terus Pandangin Jadi yang ingin Memandang itu Sebenarnya Sekarang Tidak perlu kita Ketemu dengan Perempuan Perempuan Tidak pakai HP kita Ini kan Sudah ada Di grup Foto-foto Ada pada Bajang foto Ada Bajang foto Besok Ganti lagi Fotonya ganti lagi Kita pandang lagi Wah ini lebih cantik lagi Besok ganti lagi Ini luar biasa Ya Jangan sekarang ini Ya Kalau kita Tidak Men-tajdit Atau Men-service Sekiman kita Lewat ta'lim Semacam ini Kita terus-terusan Masalahnya Kehati lagi Masalahnya Kehati Sebenarnya kita Perlindungan Allah Ya Allah Sambil kemudian Kita intervensi Sedikit sedikit Kalau sekaligus Tidak bisa Sedikit sedikit Insya Allah Ya kita akan Ditolong oleh Allah Subhanahu Wata'anan Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Menempuh jalan kami Kata Allah Tahan kami Berikan Petunjuk Jalan-jalan kami Anak dia Nambung sebulan Tolong begitu Suasananya Tapi kalau kita Terus Kita ingat Kita ingat Insya Allah Kita punya rem Yang namanya Mobil Yang namanya Mobil Ada rem Ada gas Kalau ada rem Itu Kalau Recep-recep Dikit Wajarlah Tapi Tidak Dabrak Parah Yang namanya Mobil jalan Apalagi di Jakarta Recep-recep Dikit Tidak apa-apa Biasa itu Tapi Kalau rem Masih berfungsi Rem itu Masih patem Maka kita Tidak akan parah Bertabrakan Dengan Ya Benda-benda Yang lain Atau mobil Yang lain Jadi Kalau kita Masih Ngaji Kayu Begini Insya Allah Ya Recep-recep Dikit Ya Mudah-mudahan Ya Dimaafkan Kurang-kurang Kurang-kurang perjuangan Lagi Lagi Ya Kita Tutup Dengan Kecobaan Sekali lagi Mudah-mudahan Allah Berikan kita Taufik Al-Hidayah Untuk bisa menjalankan Apa-apa yang dikejarkan oleh Rasulullah Sallallahu Waihi Wassalam Dan Tapi Kalau kita Pada Niat Berkuat Insya Allah Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Fatiha 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 Assalamualaikum